Salam Sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam Sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana telah menonton video-video dalam channel ini. Terima kasih bagi anda yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, silalah tekan butang subscribe, like dan share dan tinggalkan komen anda. Berita terkini yang mengembarkan seluruh dunia. SPRM akhirnya membuat kejutan dengan keputusan terbaru yang amat mengejutkan. SPRM, Buaya Ekonomi, ambil kesempatan buat tuntutan palsu. Daripada MalaysiaKini.com Berita penuh. Buaya Ekonomi yang mengambil kesempatan membuat tuntutan palsu bagi memperolehi dan agerajaan menyebabkan golongan yang sepatutnya mendapat manfaat telah terpinggir dan ekonomi juga tidak dapat berkembang seperti yang dijangka. Demikian kata Timbalan Ketua Pesurujaya Operasi, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM iaitu Ahmad Khusairi Yahaya berkata nilai integriti dilihat semakin pudar dalam segetir sekitar syarikat syarikat yang dipertanggungjawabkan untuk membantu kerajaan menerusi penyaluran dana atau bantuan kepada golongan yang memerlukan. Beliau berkata, kerajaan menyediakan dana seperti pelan jana semula ekonomi negara penjana, unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra, institut otomotif, robotik dan IOT Malaysia MARI yang bertujuan membantu rakyat yang terkesan akibat tekanan ekonomi sepanjang pandemi COVID-19. Katanya dalam kenyataan itu, golongan buaya ekonomi telah mengambil kesempatan secara terang-terangan dengan membuat tuntutan-tuntutan palsu bagi memperolehi dana yang telah disediakan oleh kerajaan untuk kekayaan sendiri. Katanya inilah sikap buaya-buaya ekonomi di skala kecil dan sederhana. Nilai integriti semakin pudar dan tamak halubah menjadi budaya. Kesannya, golongan pekerja dibuang, mahasiswa menganggur, peniaga-peniaga yang sepatutnya menerima faedah serta bantuan, dipinggirkan begitu sahaja dan terpaksa menutup perniagaan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Ahmad Kusairi berkata, ketirisan dana berkenaan berlaku akibat beberapa faktor, yang diantaranya adalah kelemahan dalam proses semakan terhadap ketulinan maklumat yang menyebabkan beberapa syarikat yang dimiliki orang yang sama telah membuat tuntutan. Isu darurat kecemasan digunakan sebagai alasan untuk tidak membuat due diligence terhadap permohon. Beliau berkata, selain itu, kerajaan juga tiada mekanisme jelas untuk memantau program atau aktiviti yang sedang dijalankan. Untuk memastikan ia benar-benar dilaksanakan dengan jumlah peserta yang tepat dan tiada peraturan dan undang-undang jelas untuk diambil tindakan terhadap permohonan seperti senara hitam, saman sivil, dan tututan semula dana yang tidak dibelanjakan katanya. Ahmad Kusairi berkata, hasil kerjasama diantara ASPRM dan agensi serta kementerian terlibat, seramai 133 individu terdiri daripada pemilik dan pengarah syarikat telah ditahan dan lebih 100 syarikat disiasat melibatkan penyelewingan dana dianggarkan berjumlah 194 juta ringgit Malaysia dalam operasi khas tahun lepas dengan 34 pemilik atau pengarah syarikat telah didakwa di mahkamah. Pada 2023 ini, ASPRM akan memberikan tumpuan terhadap isu ketirisan dan penyelewingan dana dalam sektor sumber manusia, kebajikan, automotif, pendidikan, dan pengajian tinggi penternakan, pertanian serta perladangan katanya lagi. Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, misteri tentang keputusan sama ada pemilihan UMNO yang tidak dipertandingkan untuk dua jawatan dijawab oleh ROS. Apa keputusannya? Masih lagi kita tunggu. Tetapi ada berita terbaru ini daripada Ahmad Maslan sendiri dan daripada berita yang sahih iaitu Ahmad Maslan dan peguam UMNO akan temui ROS. Nah, ini maksudnya memang ada kes. Memang ada perkara yang perlu diselesaikan. Okey, tapi kita berharap semoga dapat diselesaikan dengan baiklah. Saya fikir kalau tidak ada apa-apa masalah, tidak ada apa-apa kes, tak payah Ahmad Maslan atau peguam UMNO untuk temui ROS pun. Saya fikir, tiada juga masalah. Tetapi mungkin ada perlu diterangkan. Ada perlu kreditifikasi, ada perlu penjelasan lebih jelas kepada ROS. Setiausaha agung UMNO iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan bersama barisan peguam parti itu akan mengadakan satu pertemuan dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan atau ROS dalam waktu yang terdekat. Ahmad Maslan berkata, pertemuan itu bagi membuat penjelasan. Penjelasan tentang perkara berhubung dengan proses perhimpunan Agung UMNO atau PAU 2022 dan pengundian yang dijalankan secara teratur dan mengikut peraturan serta perlembagaan parti. Ahli Parlimen Pontian itu berkata, Peraturan 2.1 Persidangan UMNO menetapkan bahawa jika ada berbangkit sebarang masalah ketika persidangan, maka pengerusi tetap berkuasa untuk membuat keputusan dan keputusannya itu adalah muktaman. Katanya, pemberian kuasa kepada pengerusi tetap ini adalah bagi memastikan perjalanan PAU adalah teratur namun tidaklah terlalu mengikat perwakilan kerana matlamat perhimpunan agung adalah untuk membincangkan dan untuk memutuskan isu-isu berkenaan dengan dasar parti seperti mana yang diperuntukkan di bawah fasal 8.3.1 Perlembagaan UMNO katanya kepada BH. Beliau ditanya untuk tindakan dua ahli UMNO yang mendesak ROS untuk meneliti laporan persidangan PAU 2022 yang mengandungi usul tambahan berkaitan dengan jawatan presiden dan timbalan presiden yang tidak dipertandingkan pada pemilihan akan datang yang didakwa bertentangan dengan Perlembagaan Parti. Tuan dan Puan, semalam aduan kepada ROS telah dibuat oleh ahli UMNO bahagian Kuala Nerus iaitu Muhammad Aizad Fikri Muhammad Nasir dan ahli UMNO Negeri Sembilan iaitu Muhammad Fikri Firdaus Muhammad Rom. Mereka membawa usul berkenaan adalah tidak sah Mereka mendakwa usul berkenaan adalah tidak sah dan bertentangan dengan Perlembagaan UMNO serta Peraturan Persidangan Bahagian dan Cawangan. Ahmad Turut menyatakan kenyataan Peguam UMNO yang antara lain menjelaskan pencadang usul tambahan iaitu Wakil UMNO daripada Negeri Sembilan iaitu Muhammad Syukri Samsudin mencadangkan pindaan dengan menambah usul ke-8 menggunakan Peraturan Persidangan 20.3.3 Berdasarkan Peraturan Persidangan itu katanya suatu masalah apabila dikemukakan semula oleh pengerusi bolehlah dipindah menurut semua atau mana-mana juacara yang tersebut di bawah dengan dimasukkan atau ditambahkan perkataan-perkataan lain. Katanya pengerusi tetap pada ketika itu sudah mengambil kira keputusan membenarkan pindaan tambahan itu dengan syarat penyokong usul iaitu terengganu menyokong seperti mana di bawah fasal 21.1 Peraturan Persidangan Peraturan itu menyatakan dalam persidangan sesuatu usul atau pindaan itu tidak akan dikemukakan oleh pengerusi kecuali jika usul atau pindaan itu telah disokong. Setelah penyokong usul menyokong pindaan itu maka pengurusi tetap mengambil keputusan untuk mengemukakan pindaan tambahan itu ke perbahasan. Keputusan pengurusi tetap itu adalah satu keputusan muktamad mengikut Peraturan Persidangan 2.1 seperti yang dinyatakan. Ok, tuan-tuan dan perempuan yang dirumatik sekalian anda boleh mendapatkan berita lengkap ini di bharian.com.my bertarik hari ini 21 Januari 2023 bertajuk Ahmad Maslan Peguam UMNO akan temui ROS Kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton!